Pelantikan Gubernur Jambi Fahrori Umar diawali dengan penyerahan petikan keputusan Presiden, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang diberlangsungkan di Istana Negara Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Gubernur Jambi Fahrori Umar menggantikan Gubernur Jambi sebelumnya, yakni Zumizola yang tersangkut kasus korupsi. Fahrori Umar menjabat sebagai Gubernur Jambi dengan sisa masa jabatan hingga tahun 2021. Usai dilantik, Fahrori Umar mengatakan akan berupaya dengan maksimal mewujudkan program pembangunan yang bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten kota. Dengan sinergi dan kerjasama yang baik, Fahrori optimis program pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Fahrori juga menekankan pelaksanaan program pembangunan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus memprioritaskan rakyat. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.